Kegiatan gotong royong dalam program Jumat Bersih hingga kini terus konsisten digelar di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waring Timur. Kesadaran warga di wilayah ini cukup tinggi untuk bergotong royong, terutama secara rutin membersihkan lingkungan mereka di Jalan Kristopel Mihing, RT 38, Kelurahan Baamang Tengah. Sebuah budaya yang masih terprogram dengan baik di Kecamatan Baamang hingga saat ini adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Hingga kini program yang juga dikenal Jumat Bersih tersebut masih tetap konsisten dan eksis dilaksanakan setiap pekannya. Seperti saat digelar gotong royong dengan membersihkan selokan yang tergenang air di sekitar lingkungan Jalan Kristopel Mihing, RT 38, Kelurahan Baamang Tengah. Tampak peserta gotong royong dari jajaran kecamatan, Kelurahan, Forum RT, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pemburu Sampah hingga beberapa warga sekitar, dan dikomandoi pelaksana tugas camat Baamang M. Hujaipah saling bahu-membahu membersihkan kawasan tersebut. Menurut pelaksana tugas camat Baamang M. Hujaipah, program gotong royong atau Jumat Bersih di Kecamatan Baamang yang telah digelar sejak tahun 2008 lalu, kali ini dipokuskan di titik poros atau pertengahan di wilayah Kecamatan Baamang. Berikutnya secara bergiliran akan menyasar ke titik lainnya secara berkala hingga program gotong royong masal akan digelar sekecamatan Baamang. Yang pertama gotong royong ini kan kita selaturahmi, terus karena di samping juga ada selaturahmi, ada juga mungkin ada masukan, ide-ide dan musawarah dari bapak-bapak sekalian masyarakat khususnya di Kecamatan Baamang ini. Karena kita cobalah imit yang Baamang dulunya keras, sekarang Baamang itu bersahabat dan santun. Sementara itu Ketua Forum RT Kelurahan Baamang Tengah Yahya Supia menegaskan pihaknya mengapresiasi kepedulian pemimpin baru Kecamatan Baamang yang mengikuti kegiatan gotong royong ini. Dia juga menyatakan siap mendukung program yang akan dicanangkan pelaksana tugas camat Baamang ke depannya. Harapan untuk beliau mendukung program kami yang sudah lama kami canangkan beberapa waktu lalu dan camat-camat terdahulu dan juga lurah-lurah yang terdahulu. Dan kita bersinergi juga dengan pasukan pemburu sampah dan LPMK untuk di lapangan. Dan harapan kami dari Ketua Forum untuk pul, Bapak Camat untuk mendukung kegiatan ini karena beliau juga adalah orang Baamang. Pas sekali orang Baamang karena beliau tahu seluruh produk di Baamang ini. Sebagai kecamatan yang pernah menyandang peredikat juara lomba gotong royong tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 dan 2017, tentunya budaya gotong royong ini perlu dukungan semua pihak, utamanya warga masyarakat. Sebab gotong royong adalah salah satu warisan nenek moyang guna membiasakan masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansah Ainews melaporkan.